Assalamualaikum, sekarang saya akan coba review beberapa update dimana ini Poco F3 12.5 update MIUI yang terbaru di bulan Mei ini dimana ini tombol volume nya sudah berubah seperti ini ya untuk di MIUI 12.5 sudah tampil putih seperti itu dan icon nya mulai membesar ya tapi untuk tampilan selalu aktif wallpaper nya belum model yang terbaru masih yang kayak ini MIUI 12 yang lama terus disini ada tambahan di Pintasan Gerakan dimana disini ada ketuk bagian belakang ya jadi disini ada ketuk dua kali ataupun ketuk tiga kali ini saya akan coba atur untuk ketuk dua kali yaitu pilih hidupkan center jadi kalau kita ketuk dua kali di belakang casing nya dia akan hidup center dan dua kali lagi dia mati jadi seperti itu ya ada fitur untuk ketuk belakangnya untuk HP nya bisa diatur untuk buka update klasi apa misalkan ambil screenshot kita ketuk dua kali nah ini kadang-kadang suka gak berfungsi juga masih ya mungkin masih perlu di update lagi ya tapi kalau kayak gini gak bisa pakai cache ya ya otomatis karena kalau pakai cache apalagi cache yang tebal kayak gini gak fungsi saya coba tadi gak bisa kalau pakai cache terus yang lain kayak game turbo ya disini game turbo nya tampilannya masih standar ya kayak game turbo yang kemarin masih paling disini ada penambahan di pengaturan gamenya untuk gerakannya bisa di mode pro ataupun kustomisasi terus itu area sentuhannya bisa diatur ke besar sedang tinggi ataupun gak ada kemudian grafiknya bisa ditingkatin ke ekstrim dan sebagainya untuk di game turbo itu update-annya sementara di yang saya temuin lagi yaitu ini ya notifikasi ini tinggal kita slide ke kiri dan ke kanan untuk mengatur ke toggle ataupun notifikasi ya jadi gak perlu kita atuin slide maksud saya kita tarik ke kiri sekali tutup tarik ke kanan sekali tutup jadi gak perlu lagi tinggal kita slide kiri kanan aja bisa langsung pindah jadi gak ribet lagi ya untuk notifikasinya terus lanjut yang lain yaitu catatan disini menariknya kalau kita menggambar di catatan jadi dia akan otomatis mengatur merapikan misalkan kita menggambar segitiga kita tahan nanti dia akan berubah segitiga yang rapi ya ataupun kita gambar lingkaran kita tahan kemudian jadi lingkaran yang rapi ya jadi lumayan menarik untuk dicatatan disini kalau kita gambar persegi 4 pun nanti akan dirapikan otomatis nah seperti itu ya jadi untuk menggambar disini di aplikasi catatan udah ada update-an seperti ini lumayan menarik ya jadi kita menggambar gak perlu ribet-ribet dia merapikan sendiri meluruskan penggiri dari gambar kita di apk catatan itu sementara di kamera disini di menu video yang saya temuin dia ada filter untuk nentuin warna yang mana kita mau fokusin ya jadi ini fokus satu warna ini contohnya sudah saya rekam jadi ini contohnya di objek ini nah ini dia hanya fokus ke warna satu objek saja ya jadi warna bayi saja yang dipokusin yang lain jadi hitam putih walaupun masih kurang rapi sih fokusnya tapi udah lumayan menarik yang lain jadi hitam putih dan hanya fokus ke satu objek saja di kamera depan pun bisa ya ini contohnya saya ambil kamera depan dan hasilnya pun bisa fokus ke wajah saya aja walaupun sebagian masih kurang rapi potongannya tapi untuk animasi charger belum ada update-an yang masih model lama seperti ini masih belum model charger yang terbaru di 12.5 dan itu aja sih update-an yang baru saya temuin di Poco F3 12.5 yang terbaru di akhir Mei ini untuk fitur kameranya nanti ada lebih jelasnya saya akan bikin rekam video yang lain terima kasih telah sempat menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh